Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap bahwa harga eceran tertinggi minyak kita akan naik menjadi 15.700 rupiah per liter mulai pekan depan. Diketahui sebelumnya bahwa wacana kenaikan harga minyak kita akan naik menjadi 15.500 rupiah, namun ternyata rencana itu urung dilakukan. Kendati Zulhas mengungkap ketika ditemui di kantor Kemenkop Rekonomian hari Jumat tanggal 21 Juni bahwa dirinya mengusulkan kenaikan 1.500 rupiah. Kemudian tim kajian menyebut angka 16.000 per liter, sehingga ada kemungkinan mengambil jalan tengah yaitu 15.700 rupiah per liternya. Zulhas menyebut masih harus menggelar sejumlah rapat bersama jajarannya di Kemendak dalam waktu dekat perihal usulan kenaikan harga minyak kita. Menurutnya, kenaikan harga minyak kita sejalan dengan naiknya harga komoditas lain, akibat naiknya harga-harga dari komponen produksinya. Terima kasih telah menonton!